Halo Sobat Kotak Masalah, apa kabar dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya ada tutorial dari Skandinavian D-Pen. Ya disini kita akan memegang hitam. Diawali dengan peon M4 dan dibalas peon D5. Dan sudah beberapa kali saya coba permainan ini dan sangatlah work it atau sangat bekerja. Terutama teman-teman yang suka dengan Skandinavian D-Pen. Oke teman-teman, seperti apa selengkapnya? Silahkan tonton videonya sampai selesai. Baik Sobat Kotak Masalah, langsung saja kita mulai ke tutorialnya atau ke trik-triknya. Peon M4 dan peon D5. Pertahanan Skandinavian. Dan disini peon x peon. Kita disini tahan dulu untuk memukul peon dengan menteri. Karena potensi menteri akan diserang oleh kuda naik ke C3. Atau juga peon bisa naik menyerang menteri ke C4. Jadi disini kita serang peon kuda naik ke F6. Ya banyak pemain disini akan melindungi peon dengan peon naik ke C4. Maka kita naikkan peon ke C6. Mengajak mengadu peon. Biasanya disini putih akan menerima penawaran peon dengan memukul peon. Kita lanjut kuda tali peon. Disini kita punya dua kuda yang sangat aktif. Siap melompat ke sana kemari. Berayun-ayun menerjang gelombang. Dan juga kita sudah punya gajah diagonal putih yang siap menyerang menteri naik ke G4. Disini langkah terbaik putih adalah kuda naik ke C3 atau bisa gajah ke E2. Tentunya mengkap raja putih karena pail E sudah terbuka. Tapi ketika saya memainkan skandinapian. Banyak lawan saya atau mayoritas dari lawan saya menaikkan kuda ke F3. Ya ini langkah yang paling banyak saya temui. Ya mungkin maksudnya juga sama. Akan dilanjutkan gajah naik ke E2 dan selanjutnya rokade pendek. Tapi apapun itu rencana dari putih, kita naikkan peon ke E5. Tentu peon disini akan kita pecut lagi naik ke E4 menyerang kuda. Dan disini kita juga membuka jalan gajah diagonal hitam. Bisa dilanjut naik ke C5. Dan biasanya disini putih akan menjawab dengan kuda naik ke C3 mengontrol petak terang E4. Atau juga peon naik ke D3. Sama disini mengontrol petak terang E4. Oke, pertama disini bila kuda naik ke C3. Maka kita lanjutkan peon naik menyerang kuda. Kuda disini tidak mungkin kembali mundur ke G1. Dan biasanya kuda disini akan kembali menyerang peon naik ke G5. Peon pusat hitam di E4 diserang dua kali oleh kuda. Jadi kita disini lindungi kembali peon dengan gajah naik ke F5. Dan di posisi ini putih sangatlah terlihat taku. Gajah putih diagonal hitam sangat kesulitan untuk berkembang. Karena peon putih di D2 sangat kesulitan untuk bisa naik mengembangkan permainannya. Tentunya peon yang empat kita sudah siap menerjang bila peon putih di D2 merangsak naik. Dan peon di H7 juga siap naik menyerang kuda dan kuda hanya bisa mundur ke H3. Jadi terselah kalian disini mau memukul kuda dengan gajah, tentunya struktur peon di sayap reja putih akan rusak. Biasanya disini putih akan kembali menyerang peon dengan menteri, naik ke E2. Dan menteri putih disini secara tidak langsung berhadap-hadapan dengan raja hitam. Kita disini serang menteri kuda naik ke D4. Ancaman kuda melompat ke C2 sekat benteng. Jadi menteri disini terpaksa harus kembali ke D1, maka kita bisa usir kuda oleh peon. Ya, dan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kuda disini harus mundur ke H3. Karena tidak ada petak aman. Ya, kita disini bisa memukul kuda dengan gajah. Otomatis disini peon memukul gajah. Dan struktur peon disini rusak. Tapi bukan hanya itu, disini justru akan lebih parah. Disini sekakmat dalam dua langkah. Kuda sekak ke F3. Dan disini raja hanya bisa naik ke E2. Atau juga disini bisa menteri memukul kuda untuk penyelamatan raja. Dan bila disini menteri tidak mau berkorban, raja harus naik ke E2 dan sekakmat menteri ke D3. Cukup indah dari pertahanan sekandina pia. Oke, teman-teman kita kembali di posisi ini. Kalau tadi disini kuda naik ke C3, ya mengontrol petak terang di E4. Bagaimana disini bila peon naik ke D3? Kita lanjut disini peon menyerang kuda. Bila peon disini memukul peon, maka kita pukul menteri oleh menteri. Dan raja kali menteri, maka kita lanjut kuda kali peon. Siap memukul peon di F2, ancaman sekak benteng. Dan pastinya disini gajah akan naik melindungi peon. Kemudian kita balas gajah naik ke F5. Persiapan rokade sayap menteri. Dan sekaligus nantinya benteng sekak menyerang raja. Biasanya putih disini akan melindungi raja, kuda naik ke D2. Kita lanjut rencana kita, raja rokade panjang. Ya tentu disini raja akan bergeser. Untuk pelepaskan pinan kuda oleh benteng. Sangat kecil kemungkinan disini raja bergeser ke E1. Karena tentu disini gajah akan kembali mempin kuda naik ke B4. Dan raja juga disini tidak mungkin naik ke petak terang E2. Karena disini akan menghalangi gerak langkah dari gajah diagonal putih. Dan langkah raja yang paling mungkin disini adalah bergeser ke C1. Ya kita sekarang bisa memukul kuda dengan kuda. Setelah kuda disini kali kuda. Maka kita naikkan kuda ke B4. Kuda disini siap naik ke C2. Menggarpu benteng dan gajah. Bila putih disini memukul pion di A7 dengan gajah. Silahkan naikkan kuda menyerang benteng. Benteng menyelamatkan diri ke B1. Lanjut gajah naik ke B4 menyerang kuda. Ya kuda disini diserang 2 kali dengan benteng. Bila gajah disini melindungi kuda. Tentu kuda memukul gajah. Dan setelah pion kali kuda. Maka kuda putih di D2 gratis akan dipukul oleh gajah. Jadi kuda putih disini harus pergi. Meninggalkan ancaman dari gajah dan benteng. Dengan naik ke F3. Kita lanjutkan benteng ke E8. Ya ancaman yang sangat serius. Di pusat pertahanan raja. Ya tentu disini putih akan berpikir keras. Untuk penyelamatan rajanya. Dan bila putih disini melanjutkan. Pion naik menyerang gajah. Silahkan teman-teman disini. Temukan sekakmat dalam 2 langkah. Ya atau teman-teman bisa menemukan. Langkah apa yang terbaik. Kira-kira harus diperbuat oleh hitam. Dan sekarang girilan hitam untuk melangkah. Oke teman-teman. Jadi itulah video saya dalam pertahanan skandinavian. Semoga teman-teman menyukai video saya kali ini. Dan bila teman-teman suka dengan video-video seperti ini. Tidak ada salahnya untuk subscribe, like dan tentu nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kotak masalah. Salam untuk teman-teman semua para chess lover. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!